Saudara Presiden Jokowi Dodo merespons rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan membentuk Zaken Kabinet. Jokowi pun mengapresiasi langkah Prabowo membentuk Zaken Kabinet yang diisi sosok profesional di bidangnya. Menurut Jokowi, rencana Zaken Kabinet yang akan dibentuk pemerintahan Prabowo Gibran sangat bagus. Jokowi menambahkan dengan terbentuknya Zaken Kabinet, maka pemerintahan selanjutnya bisa langsung bekerja. Bagus sekali, artinya memang Kabinet yang bekerja, Kabinet yang setelah dilantik nanti segera bergerak, bekerja dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Itu adalah bagus sekali, Zaken Kabinet sangat bagus sekali. Itu hak prerogatif Presiden terpilih. Sebelumnya, Saudara Partai Gerindra mengungkapkan Kabinet Prabowo Gibran mendatang akan diisi oleh orang-orang yang profesional di bidangnya atau Zaken Kabinet. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani bilang, profesional bukan berarti hanya dari non-parpol, bisa juga dari kalangan parpol. Jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang. PDI Perjuangan tidak menutup kemungkinan perihal peluang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun, kepastian bergabung atau tidaknya baru bisa diketahui usai pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Hal tersebut dinyatakan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Menurut Putri Megawati Soekarno Putri itu, tidak ada yang tidak mungkin bila ditanya kemungkinan dan peluang PDI Perjuangan bergabung di Kabinet dan Pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, kepastian bergabung atau tidaknya PDI Perjuangan baru bisa diketahui usai pertemuan antara Megawati dan Prabowo terlaksana. Diharapkan pertemuan Megawati dan Prabowo terjadi dalam waktu dekat. Tanggalnya kan nanti menunggu waktu yang tepat, pelantikannya kan masih tanggal 20 Oktober. Jadi, pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya insya Allah akan ada pertemuan dan dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja. Jelang pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang, Presiden Jokowi meminta menteri dan jajaran menyiapkan transisi pemerintahan ke Presiden dan WAPRES terpilih Prabowo Gibran. Hal ini dilakukan agar usai dilantik, pemerintahan baru bisa langsung bekerja. Estafet pemerintahan dari pemerintahan Jokowi Dodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah disiapkan. Dalam rapat paripurna 14 September lalu, Presiden Jokowi Dodo juga meminta para menteri mendukung penuh program pemerintahan Prabowo Subianto selanjutnya. Kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan-perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan. Utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih, agar setelah dilantik, pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang. Sebelumnya pada Agustus lalu, komitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kuota Nusantara sudah disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo menyebut, selain melanjutkan IKN, dirinya berharap bisa menyelesaikan pembangunan IKN. Saya kira sudah berkali-kali ya, saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan Ibu Kuota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun, fungsi daripada Ibu Kuota ini sudah bisa berjalan. Presiden dan WAPRES terpilih Prabowo Gibran rencananya akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Dengan disahkan Undang-Undang Kementerian hari ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan lebih leluasa menentukan jajaran kabinetnya. Tim Liputan, Kompas TV Tetaplah bersama kami Saudara Usai Jeddah, ada informasi soal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama dengan Lemhanas, menggelar pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon anggota DPR RI terpilih.